Ya berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodiwi ya kali ini ketemu si kabin putih ya si kabin putih build-up Mercedes-Benz OM1417 kabin putih Dilihat bagian depan ya masih original ya masih original bawaannya Mercedes-Benz untuk lampu depannya juga masih original adalah ada dua tambahan lampu ya dua tambahan lampu mungkin penerangannya kalah sama truck truck yang sudah modern untuk lambangnya Mercedes-Benz ya yang di atas grillnya warna hitam sudah tidak ada ya dan untuk hand grill yang tepongannya kanan-kiri juga sudah tidak ada untuk pempernya juga masih original yang masih original wipernya juga masih ada dua ya untuk dashboardnya untuk lampu send yang di dekat pintu sudah tidak ada ya untuk penuh lampu send yang dekat pintu Nah untuk mirrornya juga masih original sayang untuk lambangnya 1417 sudah tidak ada unit ini ya gandingan ya gandingan itu lihat di belakang kabin itu ada ini ya rante ya rante grill terus itu ada tuas untuk transmisinya ya untuk tabung air cleaner ya sudah dipindah di sisi bagian kiri ya sisi bagian kiri sudah tidak di bawah kabin lagi Hai untuk tanki filmnya sudah diganti dengan pelajar sudah tidak original lagi untuk sasisnya masih warna merah hati masih warna merah hati bawaannya Mercedes-Benz 1417 ya seperti sasisnya punya nya R911 Mercy ya Mercy Nonong atau Mercy Bagong Nah kita lihat untuk propel resatnya ya propel resatnya nah yang menurut ke differential terus ada chamber brick chamber bricknya ya ada yang berpik 2 1417 ya yang mempunyai arti kapasitas 14 ton dan 170 horsepower ya atau tenaga kuda yang dikeluarkan dan kita lihat tentu sasis bagian belakang Nah itu untuk tayar spare nya kelihatan ya kelihatan differential sama Sok Asober XL2 ya juga sudah original bawaannya Mercy ya masih original warna merah hati untuk cover differential nya ada rempesan kita lihat untuk pak kereta gandingannya Nah untuk lampu belakang kepala kabinnya Kepala Kabinnya juga Masih original buang Mercy nah ini kereta gandingannya ya kereta gandingannya bobelnya bobel ada dua rantai dua host dan lima kabel yah yang untuk kelistrikan pada kereta gandingannya Untuk axle 1 pada kereta gantingannya ya Tidak ada chamber brake nya ya Tidak ada sistem pengeremannya Dia pengeremannya di axle 2 kereta gantingan ya Kita lihat nah itu untuk axle 1 nya ya Tidak ada chamber brake nya Untuk spring sama axle nya saja ya Axle 1 nya itu ya bisa suing berputar 36 derajat ya Kita lihat nah itu untuk tire spare nya Dia di install menggunakan tire ukuran 900 ring 20 ya Kita pakai tire radial Nah ini untuk axle nomor 2 pada kereta gantingannya Kita lihat nah itu kelihatan juga ya Cumber brake untuk lampu belakangnya Masih lampu versi lama ya Masih lampu versi lama Warna putih dia settingan karet conveyor ya Terukkan dengan OM1417 kabin putih Lampunya sama ya Bawaannya Mercedes-Benz Nah untuk nomor polisinya Malang ya Malang 991 Nah kita lihat kelihatan putih Untuk lampunya juga Masih pening semua mekananya Nah ini chamber brake nya Chamber brake di XL2 Chamber brake Terus ada lambang QV ya Terus ada tabung angin ya Tabung angin di belakang Itu untuk penyimpanan angin Chamber brake Apabila brake nya Apabila gadingannya dilepas Dia masih Ngerim ya Masih mengikat ya Di Tromol atau Drick drum nya Kalau bahasa teknik nya Untuk truk gandingan ya Yang mengarik kereta ganding OM1417 Sudah jarang kita temui Di Pantura ya Hanya PT-PT tertentu Yang masih Punya Truk OM 1417 Nah ini untuk Bopel di kereta gandingannya ya Kita lihat Nah untuk Braket lampu Pada Kepala gandingannya Masih original Bawaannya Mercedes-Benz 1417 Sama Mercedes-Benz Sama ya Nah itu Cover Final drift Masih ada Logonya Mercedes-Benz Untuk spring nya juga masih Original Bawaannya spring Down Nah itu ada Tabung kotak ya Untuk penyimpanan Tool Apa Tampar Nah ini Cover baterai nya Juga masih ada Tabung air kompresor Masih dicat Warna Bawaannya Mercy ya Merah hati ya Dan di depannya itu ada Relief valve Ya Relief valve Dan filter APM nya Untuk Penyaring Angin Dari Tabung Air kompresor Nha Nha memang ya Proko m14-17 ini pernah jaya di masa kejayaannya sampai sekarang masih dicari ya dia dirilis dikeluarkan tahun 90-92 ya build-up ya build-up engine-nya juga berbeda sama engine-nya NG917 Prima dan untuk interior kartunya juga mewah ya sudah dilengkapi dengan ada tip recordernya dan kita bandingkan ya dengan Proko m14-17 sama ya yang kabin putih yang masih komplit ya yang masih ada handrailnya di depan petongan kanan kirinya terus masih ada logonya ya loh masih ada logonya untuk bumper depannya juga masih original lampu depannya juga masih masih original ya truk engkelan ya sebelumnya ini truk gantungan tapi sekarang sudah engkelan dengan Vessel buka samping kanan kiri ya Vessel buatan rohdi Surabaya sayangnya untuk logo 14-17 yang di depan petugah enggak ada nah ini lampu depannya masih original dibaik dibikin variasi BM terbawah ya BM terbawah yang lebih menawan biar lebih garang untuk panjakan kakek ya atau stepnya juga masih original bawaannya om 14-17 lihat dari mirrornya juga masih original untuk logo yang di atas pintu ya tulisan 14-17 sudah tidak ada nah ini wheelnya ya wheel rim atau parknya dicat merah sama putih nah ini shock asober terus itu bagian turbo charger ya turbo charger sekasober kabin kita lihat untuk tabung air kelirnya masih di bawah kabin bagian depan ya masih original sayang ya untuk sasisnya dicat warna hitam dicat warna hitam yang garingan tadi masih catnya masih merah hati ini dicat warna hitam Nah itu untuk relive valve nya ya relive balap terus filternya ya filternya nah dikasih host sama angin ya apabila pressure sudah terpenuhi maka dia akan mengeluarkan suara dan anginnya akan membuang dan ada tempat tool ya tempat tool yang di belakang untuk penyimpanan tool atau tamparnya tire-nya di install tire ukuran 1000 ring 20 kita lihat nah itu propiler subnya muffler nya atau kenal potnya ya tapi cat masih dalam sasis masih warna merah hati ya chamber bricknya juga dicat warna hitam tapi untuk differential nya juga masih original ya bawaannya Mercedes-Benz om 14-17 dengan warna warna merah hati dan kita lihat bagian komponen paling belakang ya Nah ini untuk tayar spare-nya springnya juga masih spring original bawaannya om 14-17 ya kita lihat nah dengan muatan pralon ya dengan muatan pralon atau pipa ya pipa tempat air 3 bisnis ya kayaknya muatannya ringan banget itu untuk lampu belakang lampu belakangnya sudah diinstal banyaknya Mitsubishi Victor yang new ya Mitsubishi Victor yang new untuk bracket lampu original bawaannya Mercy masih ada di sasis nah itu untuk rockranger nya ya atau untuk menarik kereta gandengan nya unit ini dulunya truk gandengan ya tapi sekarang sudah dibeli orang lokalan jadi dibuat engkelan dihiasi dengan karet konfair ya di bagian belakang masih ada tulisannya Mercedes-Benz truk ini dengan panjang sasis enam meter setengah ya enam meter setengah Nah untuk bagian depan juga dikasih karet konfair ya untuk rimnya dicat warna hitam putih yaitu cover differential planetaria final drive-nya untuk safety ya safety card nya yang dibawah facial dicat biru untuk tanky fuelnya juga sudah diganti ya sudah diganti tabung penyaknya NG917 atau NG917 turbo ya masih tabung nah itu depannya itu ada cek kabin cek kabin sudah menggunakan sistem hidrolis ya sistem hidrolis dia sudah nah ini tanky nya ya tanky fuel kita lihat lagi ya di belakang kabin bagian kanan ya nah ini rim XL nomor satunya ya XL nomor 1 nah ini di belakang kabin ada tanky reservoir tank ya tanky reservoir tank untuk water radiator ya water kekulan ya untuk depannya juga masih mengkilap ya truk om-1417 build-up ya yang pernah jaya di masa kejayaannya sampai sekarang ya dirilis tahun 1990-1992 Mercedes-Benz nah parkiran di tempatku ya Merci semua ya barisan Merci NG917 Prima dan NG917 Turbo itu lihat Merci ya dan Merci NG917 yang menawan lampu depannya juga diinstal lampunya ambil subisi Victor dan dihiasi pemper depannya pemperbawaan dengan sistem penggerak 6x2 teronton ya demikian ya video yang tak buat ya semoga bisa bermanfaat ya bagi truk mania ya dan salam ya Mas Budi CP Sobodewi selamat menikmati